Maaf maaf 2018 ini Kenapa saya menurutkan diri Karena kemarin Sore Saya baru dapat surat pemberitahuan Dari KPK terkait dengan Dimulainya penyidikan Terhadap saya Hubungannya dengan Kasus yang Dialami oleh Saudari Eni Saragi dan Saudara Koco Nah Karena itu maka saya lagi berpikir Langkah yang saya ambil adalah Ya tentu adalah Pengunduran diri Nah oleh karena itu tadi Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Tentang pengunduran diri saya Sebagai Menteri Sosial Yang intinya adalah Bahwa satu Ya sebagai Bentuk pertanggungjawaban Moral saya Maka Saya mengundurkan diri Dari jabatan Sebagai Menteri Sosial Dengan pertimbangan Satu Ya jadi Pertimbangannya yang pertama adalah Ya bahwa Untuk menjaga kehormatan Bapak Presiden Yang selama ini kita kenal Memiliki komitmen Memiliki reputasi Memiliki konsistensi yang tinggi Dalam pemberantasan korupsi Jadi kalau saya tidak mundur Berarti sama dengan Menyanrak Itu tidak boleh Karena memang beliau adalah Memiliki reputasi Terkait dengan Pemberantasan korupsi Dan kemudian yang kedua adalah Agar tidak menjadi beban Sekaligus mengganggu Konsentrasi Presiden dalam melaksanakan Tugas-tugas sehari-hari yang tidak ringan Apalagi menghadapi Ya tahun politik 2019 yang akan datang Nah kemudian yang ketiga Alasan saya adalah Bahwa Sebagai warga negara Yang taat Asas taat hukum Saya sepenuhnya Menghormati proses hukum Yang dilakukan oleh KPK Karena itu Saya ingin berkonsentrasi Ya sebaik-baiknya Dalam rangka untuk Yang menjalani proses hukum Sesuai dengan aturan yang ada Itu 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 Itu